musuh di depan pasangan di samping apaan beratku kok gendeng gara-gara anaknya penjara iku paling di medennya reku eh sayang kasihan ya pak sole ya sekarang makin gila gara-gara dipecat lho dari kerjaannya biarin mas itu karma buat pak sole karena udah jahat ke kita mas ini semua gara-gara anaknya gara-gara si kribu itu lho coba kribu gak bikin ulah pasti pak sole gak kayak gitu iya mas aku heran sama mas kribu itu kenapa saya suka bikin ulah ke kita mas aku juga heran kenapa si kribu kayak gitu ya Allah mas kasihan ya mas pak sole mas liat mas makin parah ya mas kok bisa sampe gitu ya mending mas ya pak sole itu dibawa ke RSJ mas kasihan mas kalau di kampung sini mas takut diterkawain sama orang-orang mas terus gimana cara bawahnya ya coba mas haimin usul ke pak RT mas kasihan mas liat itu mas oh iya dua ke RSJ aja ya iya mas coba mas ya usulin ya ayo ikut aku tuh berotiku kok tambah gendeng rek oh medeni oh musuh bersembunyi kalau ditembak gak bisa aku bung granat aja oh gendeng kan nih kurat oh kan konek kocokku kan tak tempeleng ngon merbuah sakudi berarti hahaha aku kita sembunyi lawan sudah dekat jangan sampai dengar kok liat tuh ha caca tuh kasihan sama soleh tuh ha dia stress gitu tuh gara-gara kibut tuh ha gara-gara nanya tuh gara-gara kibut tuh di penjara kok tuh liat tuh ha iya cek ya kasihian cek ya iya cek temba-tembaan lagi kau nama ke kau jadi anak tuh gak usah nak-nakal ya biar caca kau gak stress kayak gitu ha weh kok tuh aku ngomong dengerin denger gak kok nih gak ngomong ha lelelele lon pak soleh li gendeng li iya bin dia gila gak kerasi kribut itu di penjara bin kok tuh kalau orang ngomong didengerin kenapa ha kok tuh ya eh pak RT eh min gimana pak soleh itu makin gila ya iya min bener min kasihan tapi biarin minah tapi yo kasihan gimana pak RT ini kalau gak kasihan gak kasihan pak kalau kasihan kasihan pak iya sih gini aja pak RT gimana kita bawa aja ke rumah sakit jiwa gimana bener min mending gila disana deh kasihan pak RT dikucilin sama orang-orang iya sih apalagi ibu rohim tuh mulutnya tuh kayak motor air wrecking deh iya kalau ngini nah itu loh kasihan makanya yaudah bawa yuk sekarang kayaknya besok nunggu pin-pin SD lah gimana lama itu pak RT ya sekarang kalau gitu ayo koni ayo eh kalian pergi sana aku lagi perang jangan diganggu pergi tak tembak kamu nanti eh pak RT kalau kita bawa ke rumah sakit jiwa pasti berontak itu pak soleh gimana terus oh iya iya eh aku ada ide mending kita kayak pura-pura suruh dia ini ajak ke jenguk apa ke ribu oh ide bagus ya ya ayo 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 waikum leh hei tak tembak lo ngapan kesini ntar-ntar sini sini dulu aku mau ngomong ini dulu ntar dulu ngomong eh eh kok malam main sembunyi-sembunyian lagi kau ntar dulu kau mau ikut gak kemana tempat keribu jenguk keribu kita mau gak eh jenguk keribu iya benar 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 mau gak mau ayo 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 kasih ya kasih ya ayo 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 astagfirullah ternyata cuma mimpi enggak 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 boleh bapakku gila aku gak mau bapakku depresi astagfirullahaladzim pak keribu kangen pak bapak baik-baik ajakan disana keribu pengen pulang pak aku gak mau bapak gila atau depresi gak mau keribu pak ya Allah berikanlah kekuatan bagi bapakku ya Allah sihatkanlah dia disana aku sayang bapakku aku gak pengen bapakku kenapa-kenapa kaburkanlah doaku ya Allah amin eh sayang kasihan ya sama pak soleh ya sekarang dia depresi gara-gara itu loh dipecat dari kerjaan ngapain kasihan mas orang kayak gitu mas gak perlu dikasihan nih mas mereka loh gak pernah kasihan ke kita mas waduh gak boleh gitu yaudah aku tak ke rumah sana ngapain mas ambil helm ketinggalan yang kecil itu loh wala iya mas hati-hati mas ya pak soleh itu lagi depresi mas aku takut mas amin dia apa-apain iya iya aku beneran jauh kesana yaudah berangkat dulu ya assalamualaikum waalaikumsalam keribu keribu kamu jadi anak gak berguna sama sekali bu tapi keribu meskipun tolong-tolong gitu kamu tetep anakku bu harusnya bapak yang dipenjara bu bukan kamu bu bapak kasihan sama kamu bu apa aku minta tolong sama haimin aja ya haimin kan baik orangnya pasti ditolongin tapi aku takut aku malu sama keluarga haimin pasti haimin gak mau haimin kan baik aku coba dulu aja pasti mau dia ya Allah gimana ya nasib bapakku ya kenapa bapakku gak jenguk aku padahal aku kangen bapak ya Allah kemana ya bapakku ya andai waktu bisa diputar kembali pasti semuanya akan baik-baik aja Allah gak berpikir dulu sebelum bertindak rumah ini kok sepi ya semenjak darah toha ya dia bilang kasihan ya kasihan sama muda tuh tapi kalau ada dia tuh makin banyak masalah gitu loh kampung ini kacau kan aslinya kan gara-gara dia juga tuh setiap ngasih informasi kan gak pernah jelas gitu ujung-ujung jadi masalah wah toha oh ya pusing kok bisa gitu aku punya adik kayak dia tuh ya biarin ya sepulang pulang sekalian juga dia tuh biar dia tuh bisa apa namanya kayak bahasa anak muda tuh intro intro apa intro seksi intro seksi intro peksi nah itu dia biar dia bisa intro peksi gitu loh toha toha eh sampai lupa aku hari ini kan aku mau ketemu lurah nih waduh udah berangkat lah buru siang nanti ya wah lapar banget aku mau makan tapi makan apa aku gak punya uang hidup itu sulit bagi orang yang tak mau mencoba hidup itu sangat menyebalkan bagi orang yang lemah dan putus asa apa ya soleh tuh ngomong-ngomong sendiri tuh perasaan dia kan udah dipecat tuh terus ngapa dia pake baju dinas tuh aku akan melangkah untuk menggapai tujuan dan aku akan maju tanpa keraguan oke nih apa ngapa ya kamu sendiri kau sehat kah kau loh 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 eh kamu kira aku gila tate enggak soalnya kau laga laga kau aneh leh eh kau gak apa-apa kali kau nih jangan lalu gila kau gak ada dipecat kemarin kau itu kan lalu kau sendiri leh jadi kau tuh harus menerima aku udah damai tate sama diriku sendiri ngapain aku gak terima sama keadaan jadi ini sarap kau udah kena kayak eleh ya kok nih kok nih udah sebut aku takut ya aku gak mau punya warga gila kayak kau nih aku gak gila tate mungkin kamu yang gila tate kok nih ngapapula jadi aku yang gila kau eh kau mau kemana ya kau bukanya kau habis dipecat kemarin tuh terus ngapa kau pake saragam sekarang ya terserah aku tate aku mau ke rumah haimin mau minta tolong bebasin anakku keribu hehehe apa-apaan kau enak benar kau ya minta bebasin anakku enggak enggak setuju aku nah haimin loh anaknya baik pasti mau dia tate enggak 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 aku capek leh aku capek ngurus masalah ini enggak kau saya najidat kau minta bebasin anakku enggak mau enggak setuju aku tak ajar kamu tate pergi tate tak ajar kamu ayo pergi iya gak sih orang haimin loh baik kamu tete ngapain ikut ikut urusan kute para soleh tuh ya ini gak bisa dibiari nih pokoknya haimin gak boleh tuh ngasih keringatan ke keribu tuh aku punya anjing kecil ku beri nama keribu dia suka bikin ulah sampai aku jadi gila apa am berarti ku ya kayak wang gendeng loh ada am mak para wancang pikse pasuruan oh gendeng araiku anjanya gendeng nah wang di kuisan oh ya mak baling yang gak waras oh gendeng anjanya araiku anjanya nyingkri yang mana omak cantik-cantik judas loh ngapain biji itu disitu ya ya Allah maafin toha ya Allah mungkin benar toha sering nakal sehingga caca gak mau dengerin penjelasan toha aku aslinya kasihan ya tadi aku kayak gitu tapi mau gimana lagi dia gak sekali dua kali kayak gini ke aku dan sekarang aku tuh harus ngasih pelajaran ke dia biar dia tuh bisa berubah gitu loh ya Allah berat aku lapar ya Allah pengen makan aku maafin caca ya tapi ini demi kebaikan kau ya Allah caca kenapa ya kau ngusir aku ya sedangkan aku lo gak salah kau gak mau dengerin penjelasanku apa aku bilang ke caca ya kalau aku habis disekam sama pak balmon dan mas keribu tapi nanti caca gak mau dengerin penjelasanku lagi waduh bingung aku yaudah wis nanti kalau ada apa-apa lagi aku gak mau ikut-ikut lebih baik diam gak resiko waduh gimana ya nanti ngomongnya sama Hei Min jadi takut aku loh itu pak soleh lah itu Hei Min eh pak soleh mau kemana pak eh ini Min mau ke rumah kamu loh ngapain ke rumahku pak loh terus bapak kenapa aku kayak ketakutan Min bantu bapak Min bapak Min bapak Min tolong Min bebasin anak bapak Min bebasin keribu Min bapak gak kuat Min hidup sendirian Min pak anak bapak keribu itu udah salah besar pak kenapa harus dibebasin pak kamu gak kasihan sama bapak Min di rumah sendirian istri udah gak ada anak di penjara kamu gak kasihan sama bapak Min iya iya pak iya pak tapi aku gak bisa mutasin sekarang pak aku harus bilang istri ke dulu ya yaudah aku ke rumah kamu ya mohon-mohon sama istrimu loh jangan pak nanti aku bilang sendiri aja bapak minta tolong Min udah pak nanti aku bilang dulu ya pak ya iya Min kalau bisa aku aja Min yang dipenjarah Min jangan anak aku aku aja loh iya pak aku tak ke rumah bapak dulu ya ambil helm oh siap Min siap silahkan ayo pak iya ya langkah tuh gak maju jalan lapra gue hon apa tak ngamen aja ya aku ya nanti uangnya tak buat beli makan ya tuis suatu saat cacaku akan menyesal udah ngusir aku dari rumah kecewa tuh hacak yaudah pak aku tak pulang dulu pak ya makasih banyak Min bapak minta tolong Min keluarin anak bapak dari penjara Min keluarin keriput Min dari penjara bapak minta tolong iya pak atau kantin bapak aja Min yang di penjara gak apa-apa kok bapak di penjara ya gak apa-apa kan udah pak nanti aku tak bilang istriku dulu pak ya minta tolong bener dulu Min pak udah pak udah pak dilihat orang pak gak enak pak udah pak udah pak udah bapak yang tenang ya tenang dulu bapak iya Min bapak makasih banyak ya iya iya pak tak pulang dulu aku pak ya iya Min nanti aku kabarin lagi pak iya yaudah assalamualaikum waalaikumsalam makasih ya Min ya Allah semoga besok pas sidang bapakku mau dateng aku pengen ketemu bapak pengen peluk bapak dan besok aku akan minta maaf ke Aibin dan aku minta tolong kalau gak bisa bebasin aku tolong jagain bapakku aku takut bapakku jadi gila gara-gara semua ulaku ini aku sangat berdosa sekali ya Allah aduh perutku sakit paling maguk kamu lho toh hata itu kenapa anak itu aduh lho ha kenapa kamu ha sakit tak kamu anu mas aku lapar mas perutku sakit mas waduh kok bisa sakit perutmu ha kamu belum makan tak cacatmu gak masak tak toh diusir dari rumah mas sama cacat hah diusir kok bisa oh pasti kamu nakal ya bikin ula ke cacatnya ya makanya diusir toh gak pernah bikin ula mas terus kenapa kok bisa diusir gak apa-apa kok mas yaudah yuk cari makan yuk nanti aku bayarin ayo-ayo mas yaudah yuk ayo maju-maju tertiap lalu lintas ayo maju eh itu dalam huiju ayo maju jangan bikin macet kasihan yang di belakang ayo maju maju apa obal mono gendengan ayo maju jangan bikin macet ayo maju wey kamu yang baju putih kamu gak pake ya ayo setap setap oh gak jadi gak jadi ayo lanjut lanjut ayo lanjut eh pak soleh gendeng dapian waduh capek kerja rini on panas melelakan tapi gak apa-apa ini demi negaraku demi negara yang maju 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 assalamualaikum waalaikumsalam udah tau mas ambil helmnya mas udah tuh di depan eh sayang aku mau ngomong ngomong apa mas itu loh pak soleh makin depresi sekarang terus tadi bilang ke aku minta tolong buat bebasin keribu ha gak gak mas apa-apaan sih mas udah tau anaknya salah kok malah mau dibebasin gimana sih mas tapi sayang kasihan aku liatnya aku takut makin parah pak soleh gak tegel liatnya udah mas pokoknya aku gak mau mas keribu dibebasin kok enak salah kok dibebasin gitu aja eh sayang siapa tau liat pak soleh kayak gini keribu mau tobat mas haimin ini kok ngeyel sih mas keribu itu gak bakalan bisa berubah mas udah us mas males aku aduh sayang waduh gimana ya serba salah aku aku mau bebasin keribu karena aku liat bapaknya karena makin parah gimana ini ya bebasin apa enggak ya keribu ya tuh bingung aku males aku liat mas haimin itu bisa-bisanya itu lho mau bebasin mas keribu udah tau mas keribu salah malah mau dibebasin eh sayang lapar aku udah masak tak udah mas itu di belakang mas haimin makan loh kamu masih marah tak kak aku enggak ibe aja loh biasanya loh aku diambilin disuapin oh pasti kamu masih marah kak aku ya gara-gara aku mau bebasin si keribu kan lah itu mas haimin tau dengerin ya sayang aku mau temuin keribu dulu gak asal aku bebasin keribu gitu aja aku pengen tau dia dulu yaudah terserah mas haimin yaudah aku tak ke prta dulu habis ini loh mas haimin gak sarapan dulu tak cek walaupun marah masih perhatian enggak yaudah nanti aja aku sarapan sekarang ke prta dulu aku yaudah mas hati-hati mas ya ya waalaikumsalam loh aku lo marah ke mas haimin ngapain aku ya senyum-senyum ke mas haimin pokoknya aku gak boleh biarin mas haimin bebasin mas keribu gak mau aku masih kecewa aku sama mas keribu eh panasnya ini hagi kipas ini pake rusak segala lagi pak tuh ini gimana lagi hidupin ya pak ini biasanya tohan ya bisa nih eh apa ini pusebut nama dia tuh males bener aku denger nama dia ah jadilah cak 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 datang lagi budak tuh ngapain tuh biji tuh cak 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 apa ha ngomong dari situ ya kau gimana ketemu kau aku cak 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 pengen tidur di kamer cak 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 cukup hidup di luar sama ha cak 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 juga capek ngurusin kau ha dansi aja cak 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 masih nganggap aku adik kan gak tau aku ha dan gak mau tau aku mending kau pergi sana kau dibilang aku tuh malas sama kau pak yaudah cak maafin toha ya kalau toha punya salah cak ya udah ha pergian aku yang ramah benar kau nih bah suatu saat cak cak akan mengerti kebenarannya yaudah cak toha pergi assalamualaikum waalaikumsalam lah apa maksud biji tuh padahal aku disekap 2 hari sama pak balmon dan mas kripu tapi aku mau bilang ke cak cakku takut nanti gak percaya apa maksud dia tuh nanti aku bakal tau kebenarannya kebenaran apa nih apa maksud dia ya eh kan aku lagi malas sama dia ya Allah hari ini sidang semoga aja bapakku dateng dan Haimin mau maafin aku kangen aku sama bapakku aku takut semuanya terjadi kayak mimpiku bapakku gila gara-gara aku enggak enggak aku gak mau kalau bapakku gila enggak enggak maafin kribo ya pak kribo janji ini yang terakhir kribo berpejahat mana Haimin ya katanya mau bebasin anakku gak sabar aku habis ini ketemu kribo loh ngapain pak balmon itu senjum-senjum sendiri weh Pak Soleh apa Haa dari mana aja kamu haa gak pernah keliatan aku diusir pak sama cacatku haa diusir haa sini haa keremu bapak aja enggak 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 pak toh pergi dulu ayo sini haa kita masak sob daging enggak 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 pak enggak pak orang-orang ini kenapa ya kok pada takut sama aku kok pada menjauh aku salah apa sama orang-orang itu pak balmon kenapa ya kok kayak orang gila gitu aduh belet berak aku ah berak dulu ah biar enggak ada tanggungan Pak Arte Assalamualaikum aduh Waalaikumsalam siapa gitu pak baru mau berak aku Pak Arte mana ya pak Arte nih ya enggak ada iya iya bentar Waalaikumsalam aduh eh kau min keren siapa ada apa ada perlu pak mau ngomong aku oh perlu yaudah masuk dulu iya pak yuk ah min duduk min ada apa nih temen-temen gue kesini ini biasanya kalau kamu misalnya kesini nih ya pasti ada misi yang harus diselesaikan nih bener pak Arte ini ada misi yang harus diselesaikan kan feelingku enggak pernah salah kan apa misinya emang eh pak ini tahu enggak kondisi pak sole sekarang gimana aduh min kemarin ketanggung dia aku min kayak orang gila deh min takut aku min nah bener itu pak Arte pak sole itu sekarang jadi setris pak Arte gara-gara dia pecat loh dari kerjaannya iya kayaknya si min ya nah terus misi kita nih apa aku tahu pak gimana caranya biar pak sole enggak gila lagi pak apa tuh gimana tuh kemarin pak sole minta tolong ke aku buat bebasin anaknya itu loh si keribu eh 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 enggak 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 benar min apaan kalau misal kita bebasin keribu enggak setuju aku min biarin ya penyakit itu di penjara min loh tapi pak siapa tahu si keribu itu bakalan berubah apalagi lihat kondisi bapaknya tuh loh kayak gitu ayo iya sih tapi enggak setuju ku min aku tuh sebagai RT udah sangat-sangat kecewa min sama keribu tuh min ayolah pak aku yakin si keribu itu bakalan berubah pak RT ayolah pak RT saya kasihin aku sama pak sole Pak RT iya sih min ayo yaudahlah kalau gitu kita ke pejara dulu ketemu keribu dulu kalau gitu ya ayo pak RT sekarang pak RT ayo dah yuk eh bentar bentar lupa aku min ada suatu penting yang belum lakuin min apalagi pak RT berat dulu apa ya Astaghfirullah oh ya pak RT cepetan aku tunggu disini bentar mana ya nak papa kamu nak ya aku nggak dateng-dateng padahal udah mama siapin sarapan loh apa jangan-jangan mas haimin nemuin mas keribu ya ke penjara wah gak bisa ini gak bisa dibiarin ini gak terima aku mas keribu kalau bebas bentar nak ya mama mau cari papa kamu kamu tunggu disini dulu ya alhamdulillah lega mana pak RT ini ayo pak cepetan pak iya min ini udah mau selesain ya bentar sabar iya pak ayo pak cepetan pak nah gini kan enak gak ada tanggungan ayo pak keburu siang kok lama sih pak sorry 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 ini udah siap nih ayo berangkat ya naik apa pak? atong? naik apa lagi emang? emang masih bisa itu atong? atong yang dulu bukan yang sekarang min udah mantap atong ayo gak mau kok kan pak? udah aman yuk ayo yuk kangen keribu aku kangen marahin keribu kangen bercanda sama keribu kangen semuanya tentang keribu mana ya mas haimin ya? katanya ke rumahnya pak RT tapi kok gak ada ya? loh itu udah indica loh ada pak sholeng ngapain itu nyamperin aku? bendi Allah minta maaf bendi bapak gak salah lagi ke aku bapak minta maaf itu bendi tolong bebasin anak bapak dendih tolong bebasin keribu dendih bapak minta maaf dendih loh gak mau aku pak mas keribu udah jahat ke aku kok enak mau dibebasin ayo dendih kasih kesempatan satu kali lagi dendih maafin bapak sama keribu dendih pak aku udah maafin kalian pak tapi aku gak mau pak bebasin mas keribu pak pulang aku pak loh dendih kok enak anaknya udah jahat ke keluarga aku malah minta dibebasin dari penjara bapak aja yang bilang ke geribu pak ya oh iya 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 hai min kamu beneran kan maafin aku aku banyak salah ke kamu min iya iya bo aku maafin kamu kok eh bo sebelumnya minta maaf nih aku mau ngomong sesuatu sama kau tapi kau yang sabar loh mau ngomong apa pak jangan begitu takut pak makanya kau tenang dulu ya kau tenang dulu tapi kau janji nih ya bapak kau sekarang depresi bo hah bapakku depresi enggak enggak pak waduh masa semua ini gara-gara aku pak enggak enggak udah bo udah yang tenang kamu harus terima keadaannya enggak enggak aku enggak aku enggak mau bapakku depresi aku harus gimana ini pak kasihan bapakku di rumah sendirian ya Allah nah makanya bo bapak kau tuh minta tolong ke hai min buat bebasin kau bo iya tah min min tolongin aku min bebasin aku dari sini aku enggak mau bapakku menderita tolongin aku min gimana bo ya kamu udah jahat ke keluarga aku istriku ini lo bo bener-bener udah kecewa ke kamu bo janji min aku enggak bakalan jahat lagi aku bener-bener ingin bertobat kasihan aku sama bapakku min kau bener ya mau tobat ya iya pak jangan lalu tomat kau iya pak ha tomat iya tobat lalu kumat lagi iya pak janji pak pegang janjiku pak bener ya iya yaudah bo aku pulang dulu ya aku mau ngomong ke istriku apa dia mau buat bebasin kamu iya min minta tolong aku ya min kalau aku emang gak bisa dibebasin dari sini min aku minta tolong jagain bapakku di rumah ya pak RT tolong jagain bapakku pak RT udah-udah bo mending kita pulang dulu biarin haimin ngomong sama istrinya dulu ya iya pak cepetkan pak ya yaudah pokoknya nanti biar haimin sama istrinya yang ngurus iya pak iya pak masih banyak pak kita pulang dulu ya iya pak ayo min ayo pak bener ta ya yang dibilang emak itu kalau mas haimin pergi ke mas keribu sama pak RT kok gak bilang aku dulu sih mas haimin itu pokoknya aku bakalan diemin mas haimin ya Allah semoga aja haimin bisa bebasin aku dari sini kasian aku sama bapakku jadi depresi gara-gara aku pokoknya nanti aku kalau jadi dibebasin aku akan minta maaf ke semua orang aku bener-bener ingin bertaubat tolong tolong mogok lagi mogok lagi gimana sih pak RT katanya sepedanya aman ini satu kok mogok pak RT gak tau gue min nih suka bener bikin masa latung nih pak ah ya Allah mau kemana lagi aku ya bingung aku jangan kore min pak RT itu tau pak RT aduh putar balik min putar balik kenapa pak RT kasian tuh lah sendirian udah putar balik lagi males aku sama budak tuh ayo apa aku tak nekat aja ya bilang ke cacat ya kalau aku habis disekap sama pak balmon dan mas keribu pak kenapa sama toha itu pak katanya toha pak RT ngusir kok kok tau min kalau budak tuh ngusir min iya pak RT kemarin toha disini tuh banyak kambuh sakit perutnya pak RT hmm kenapa udah udah ayo pulang min udah ayo pulang yuk kok tega ya cacatku ya seolah-olah kayak aku punya salah besar ke cacatku loh itu mas haimin sama pak RT waduh tungtung ada ya lho pak ada istriku pak iya min dari mana aja mas ini sayang kita habis dari keribu bilangin kalo pak soleh tuh lu gila hah mas haimin bebasin mas keribu tak gimana sih mas haimin ini bentar bentar mbak indi nih bapak yang jelasin ya haimin tuh gak bebasin keribu cuma keribu bisa bebas asal mbak indi mau bebasin keribu ya gak mau aku pak mas keribu udah jahat ke keluarga aku kok kok enak mau dibebasin iya iya paham mbak indi paham aku juga sama mbak gak mau keribu bebas mbak cuma ya tadi pas liat dia mohon-mohon aku yakin dia pengen berubah pastinya mbak apa yang bikin pak RT yakin dia katanya pengen tobat terus dia katanya depresi liat bapaknya gila pokoknya dia pengen bener-bener berubah lah pokoknya iya sayang gimana aku cuma kasihan sama pak soleh bukan sama keribu iya mas aku ngerti mas tapi aku gak mau mas mas keribu ganggu keluarga kita lagi mas udah tenang gak bakalan keribu lo pasti berubah kok aku yakin yaudah mas haimin bebasin mas keribu aku izinin beneran iya alhamdulillah yaudah min ayo kelepas lagi yuk ayo pak loh tapi kan siatu mogok pak waduh iya iya lupa aku aduh iya pak eh ngangkot ya min ya ayo gak bawa uang pak part eh enggak ini mas ada mas oh itu cukup tak cukup paling pak ayo cukup yuk 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 kangen aku sama anakku bu alhamdulillah beneran pak iya makasih banyak ya min makasih banyak pak iya bu tapi ada syaratnya jangan sampai kamu ganggu hidup keluarga ku lagi aku mau nitu bu janji min aku gak bakalan jahat lagi aku bener bener ingin bertaubat kasihan aku sama bapakku min iya bu yaudah ayo pulang kamu temuin bapak kamu kamu minta maaf atas sulamu ini iya iya min ayo min aku kangen bapakku min pak ayo pak iya iya bu cuma kau pokoknya harus janji dulu kau harus minta maaf sama bapak kau ya soal gara-gara kau juga bapak kau depresi iya pak aku bener bener menyesel pak ayo pak pulang pak udah kalau gitu aku masin barang kau biar kurus dulu kalau ibu iya pak makasih banyak pak ya makasih pak iya 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 aku masin tuh iya pak bu inget ya jangan sampai ganggu keluarga ku lagi bu percuma kamu jahat ke aku ujung-ujungnya apa ketahuan kan iya min aku minta maaf ya min aku selalu bikin ulang ke kamu aku janji mulai sekarang aku gak akan jahat lagi ke kamu cuma ngomong ya bu kau buktiin juga aku juga aslinya malas bu lihat kau masuk kampung sini lagi tapi mau gimana lagi ini lebih bapak kau bu iya pak aku minta maaf ya pak iya iya yaudah bu aku pulang dulu ya kamu jangan lupa tepati janjimu itu jagain bapakmu iya min aku janji kok aku minta maaf ya min aku makasih banyak min yaudah bu kita pulang dulu ya soal masih banyak urusan yang lebih penting lagi iya pak makasih banyak ya pak sekali lagi aku minta maaf pak iya iya sama sama pokoknya yang penting gak usah kau ulangi lagi lah ya iya pak janji pak iya yaudah min ayo pulang min ayo pak ibu inget ya tepati janjimu iya min ayo maju eh kamu ayo maju jangan bikin macet ayo cepet maju maju ayo 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 maju 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 ayo ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju eh kamu jalan kaki ayo maju jangan bikin macet ayo maju 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 Ayo maju, 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 ayo maju. Astaghfirullah, bapakku kenapa bapakku kaya gitu. Astaghfirullah, maju, maju, maju. Alhamdulillah kerja rupi lancar. Loh, kamu keribu anak bapak kan? Iya pak, ini keribu anak bapak. Maafin keribu ya pak. Bapak gak apa-apa kan? Loh, gak apa-apa bapak, bapak sehat. Pak, ayo masuk pak. Ngapain bapak disini? Gak anak lho pak dilihat orang pak. Loh, bapak disini lagi nugas nak menjaga negara tercinta. Udah pak, ayo masuk pak. Dilihatin orang gitu lho pak. Ayo pak. Ngapain ngurusin orang lain? Orang bapak gak minta makan ke orang lain. Bapak anak tanya kangen sama keribu. Iya kan? Iya anak. Yaudah, ayo masuk pak. Iya. Jangan disini. Yaudah, ayo masuk nak. Ayo, ayo pak. Ayo, Min. Kau beneran yakin kah si keribu tuh bakal merubah jadi lebih baik lagi? Yakin aku pak. Apalagi kondisi pak solit lho. Kayak gitu makin parah. Eh, kalau misal keribu bikin ulah lagi, diusir aja pak dari kampung ini, ya? Oh iya, bener, Min. Bener, kata kamu, Min. Bener, Pak. Iya, iya. Kalau misal keribu bikin ulah lagi, meneran, bakal kusir dari kampung ini. Iya pak, diusir aja pak. Bener, bener, bener. Oh iya pak, aku tak pulang dulu pak. Istriku nunggu di rumah pak. Oh iya. Aku juga mau pulang, Min. Ada misi yang harus kuselesaikan soalnya. Hah? Misi apa lagi, Pak? Biasa. Bera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ya mas Haimin kok belum pulang-pulang ya? Jadi tak mas Haimin itu ngeluarin mas keribu itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tak mas ngeluarin mas keribu, mas? Jadi sayang, barusan aku habis ngantar si keribu. Yakin tak mas Haimin itu ngeluarin mas keribu? Yakin. Tadi aku udah ngobrol sama pak RT. Kalau misal si keribu itu bikin ulah lagi di kampung ini, bakalan diusir dari kampung ini. Nah bener itu mas yang dibilang pak RT, mas. Ya gitu, kalau jadi RT mas harus tegas. Iya sayang, kamu tenang. Aku akan jaga kamu kok. Apa sih mas Haimin ini? Yaudah tak mandi dulu aku. Iya mas, udah makan tak? Belum. Yaudah abis mandi makan ya. Yaudah tak mandi dulu aku ya. Pak. Bapak masih inget keribu kan? Ya inget lah. Kamu kan keribu yang jahat itu. Keribu minta maaf pak. Ya, masalah kerja. Nanti kita bisa cari bareng-bareng pak. Jangan depresi pak. Bapak, gak butuh uang nak. Bapak butuhnya kebahagiaan. Iya pak, keribu janji. Akan bikin bapak bahagia terus. Janji ya nak. Janji pak. Bapak sedih bu, sendirian disini. Gak ada temennya. Capek bapak bu. Udah pak, ini keribu ada disini pak. Bapak gak akan sendirian lagi. Ya pak, keribu janji pak. Akan jaga bapak terus. Janji ya. Janji pak. Maafin keribu ya pak. Iya nak. Toha tuh ngapa sih pake cerita ke orang-orang. Kalo misalnya kusir dia gitu loh. Kan ujung-ujungnya orang pada tau semua. Eh, aku tuh ngusir dia. Biar dia tuh bisa introveksi diri gitu loh. Biar tau rasa budak tuh. Ini enggak. Malah kesana kesini cerita dia. Eh, toha toha. Aku lo kurang apa ke toha dulu. Minta ini kuturutin. Minta itu kuturutin. Semua yang dia minta kuturutin semuanya. Koni ha. Eh. Apa pula aku mikirin dia ngapain aku sedih. Mending tidur aku. Eh. Eh. Lupa. Aku lupa. Uh, lupa. Bisnisku belum kulakuin nih. Berak dulu. Hehehe. Ya Allah. Kasian aku lihat bapakku. Enggak tega aku. Aku. Mas Kripo. Katanya masih di penjara. Itu kok udah bebas. Rasaan kemarin barusan di penjara. Gimana ini ya? Biar bapakku bisa sembuh. Aku enggak tega. Aku enggak kuat lihat bapakku depresi. Waduh. Aku tak pergi, wis. Kayaknya Mas Kripo itu masih marah ke aku. Ih. Tahu udah sikap lagi aku. Ini semua karena Toha. Sampai bapakku kayak gitu. Dulu Toha pernah nge-video aku. Pas aku nyuruh si Jarod untuk nge-fitnah Haimin. Iya. Ini semua gara-gara Toha. Anak itu kemana ya? Tadi-tadi enggak kelihatan. Lihat aja. Kamu kalau kelihatan aku. Aku habisin kamu ha. Bo. Gimbo. Eh. Iya pak. Bentar pak. Bo. Ih bo. Iya pak. Kenapa pak? Bo. Badan bapak bo. Panas. Bapak meriang kayaknya bo. Kepala bapak pusing. Waduh. Udah makan tak bapak? Udah tadi bo. Waduh. Periksa pak ke dokter pak. Lihat pak. Ah enggak bo. Enggak 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 enggak. Panas ini pak. Enggak. Belikan obat aja bapak. Ke warung Madura depan. Oh iya pak. Beneran tak gak periksa pak. Iya cepet deh belikan obat. Aduh pak. Tak tinggal dulu pak. Iya. Iya pak. Ada apa pak? Hah? Aku bisa kerja kebaik lagi pak. Beneran tak pak? Alhamdulillah. Loh. Mas Haimin dihubungin sama gobek lagi lah itu. Iya pak. Kapan mulai kerja pak? Oh besok. Bisa aku pak? Sekarang aku free pak. Bisa kesana aku? Alhamdulillah ya Allah. Iya pak. Tak siap-siap dulu ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Loh mas Haimin. Beneran tak kerja gobek lagi. Iya sayang. Alhamdulillah. Tapi mas Haimin dulu pernah dipecat sia-sia loh sama bosnya. Udah. Mumpung ada rezeki. Enggak boleh tolak. Yaudah. Aku tak kesana dulu ya. Iya mas. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah alhamdulillah aku ikut bersyukur. Semoga mas Haimin sehat selalu. Berikanlah kemudahan di setiap langkahnya mas Haimin ya Allah. Amin. Yaudah bapak istirahat dulu. Biar cepat sembuh pak. Ibu. Kok gak langsung sembuh pak? Kepala bapak masih pusing. Kan barusan diminum pak. Ya gak langsung. Kalau pengen langsung sembuh ke dokter pak. Ayo pak periksa pak. Enggak. Enggak. Enggak kok. Gak mau bapak. Yaudah pak. Tinggal dulu pak ya. Bentar. Jangan lama-lama ya. Iya iya pak. Walaikumsalam. Kemana kamu Ha? Aku akan cari kamu. Aku gak akan dem aja. Gak tega aku liat bapak gila. Ini semua karara kamu. Ya Allah. Aku kambol lagi hon. Gini ya hidup di caranya. Gak enak. Aduh. Aduh. Kok tambah meriang ya badanku. Masa kribo salah beli obat. Assalamualaikum. Pak Soleh. Aduh. Waalaikumsalam. Waduh. Siapa itu ya? Jangan-jangan polisi mau nangkap kribo. Wah enggak 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 enggak. Gak tak bukain pintu. Waduh. Assalamualaikum. Pak Soleh. Mana ya Pak Soleh ini ya? Kok gak ada? Waalaikumsalam. Bentar-bentar. Kok kayaknya suaranya Haimin ya? Oh aku intip aja dulu. Pak Soleh. Mana ya Pak Soleh ini ya? Kok gak ada ya? Masa keluar ya? Waaih Min. Kirain polisi. Terima kasih banyak ya. Udah keluarin anak bapak dari penjara. Iya ya Pak. Iya Pak. Kamu emang enggak baik Min. Bapak gak bisa bales kebaikanmu Min. Ya Pak. Udah Pak. Udah Pak. Gak usah gini Pak. Gak usah gini Pak. Udah Pak. Terima kasih banyak Bapak Min. Udah Pak. Karena kamu keripu pesa-pesa di penjara Min. Terima kasih banyak ya Min. Iya Pak. Iya Pak. Udah Pak. Pokoknya sekarang Pak ya. Yang penting Bapak itu gak usah banyak pikiran Pak ya. Iya Min. Bapak gak tau harus gimana lagi Min. Cara bales kebaikanmu Min. Kamu terlalu baik. Udah-udah Pak. Pak. Aku kesini tuh Pak ya. Mau ambil tas gitu loh Pak. Tas gobek. Ada Pak di dalam Pak. Tas yang warna biru itu kan Min? Iya Pak. Ada tak Pak. Waduh. Udah Bapak bakar Min. Kemarin Bapak main bakar-bakaran di situ Min. Kok bisa Pak. Maaf ya Min. Kok dibakar Pak. Waduh besok loh Pak. Aku bakalan bekerja Pak. Loh iya kan Min. Iya Pak. Waduh Min. Bapak salah lagi Min. Emang Bapak ini tempatnya salah ya Min. Pak udah Pak. Udah Pak. Udah Pak. Nanti ya Min tak buat lagi Pak. Gak apa-apa kok. Gampang itu buatnya Pak. Ya. Beneran kan Min. Dimaafin Bapak Min. Iya Pak. Gak apa-apa ya udah. Aku pulang dulu Pak ya. Minta maaf ya Min. Iya Pak. Gak apa-apa Pak. Ya udah Pak. Apa-apa dulu Pak. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga aja dapat makanan. Alhamdulillah dapat makanan sisa. Loh. Itu toh Hatta. Ngapain dia makan di sampah. Aku tak makan ini aja wis. Daripada perutku tambah sakit. Hah. Ngapain kamu makan sampah ini ha. Perutku sakit mas. Kamu makan ini tambah sakit ha. Ayo ikut aku. Bu Rahim. Beli tahu kau cek 5 ribu. Oh. Lama berapa enggak. Cabai empat aja Bu Rahim sama ST ya Bu Rahim. Oh ya. Aku hati-hati kok. Tanya apa Bu Rahim? Hendok. Apa kribu itu dibebasin. Jarno apa di penjara. Mas Haimin yang dibebasin mas kribu. Oh. Ini bojokmu cek sabar. Lapa gelap. Iya sih Mak. Awalnya aku juga enggak mau. Tapi Mas Haimin itu lo maksa. Katanya Mas Haimin kasian. Lihat Pak Solek. Gilanya tambah parah. Oh iya. Merot itu tambah gendeng. Mak itu lo ngadeng-ngadeng dikono di balang. Tidak apa. Udah Mas Mak. Enggak usah gosip Mak. Ayo Mak gorengin Mak. Tahu kau ceknya Mak. Oh iya weh. Tak goreng lah ya. Iya Mak. Loh loh. Itu tuh Ha sama Haimin. Ngapain ya mereka itu ya. Ayo. Kamu itu loh ha. Ngapain makan bukan sampah gitu ha. Laper aku Mas. Ya makan ayo pulang ayo. Enggak enggak Mas. Ngapain? Cacakku udah enggak anggap aku adik kok Mas. Waduh yaudah kamu tunggu sini ya. Tambelikan makanan ya. Enggak usah Mas. Aku enggak mau ngerepotin orang lain Mas. Yaudah aku belikan roti bentar ya. Kamu tunggu sini ya. Loh jangan Mas. Udah enggak apa-apa tunggu sini ya. Iya ya Mas. Loh Haimin pergi. Mungu enggak ada Haimin. Aku bawa aja tau ha itu. Aku sekap anak itu. Ya ampun. Aku tambah sakit dong. Ayo ha ikut aku ha. Ikut aku. Apa ini? Kulung. Udah diem kamu weh. Udah diem kamu. Taduh. Tuh. Mana keribu ini aku gak pulang-pulang. Tuh. Tuh kok. Loh. Mana Toha ini? Waduh. Kemana anak itu ya? Kasian aku sama Toha. Padahal aku udah belikan roti. Kemana ya anak itu ya? Iya pak. Kenapa pak? Ini mau berangkat. Loh. Gimana sih pak? Katanya bisa kerja sekarang pak. Loh. Kenapa itu Mas Haimin ya? Ada apa itu ya? Loh pak. Padahal aku udah siap-siap loh pak. Mau berangkat kerja. Kok malah gak jadi pak? Gimana sih pak? Waduh. Kayaknya Mas Haimin gak jadi kerja. Yaudah pak. Kalau gitu pak. Gak apa-apa pak. Iya pak. Makasih ya pak ya. Waduh. Kasian aku sama Mas Haimin. Waduh. Gimana sih ini? Kok bisa gak jadi tuh loh? Kenapa mas? Eh sayang. Aku gak jadi kerja sayang. Gak apa-apa mas. Belum rezekinya Mas Haimin. Padahal aku loh. Udah seneng dapet kerjaan. Eh gak jadi. Iya gak apa-apa mas. Nanti pasti diganti sama yang lain. Yaudah Mas Haimin sarapan. Yaudah takut dibagi dulu aku ya. Kecewa aku. Kasian aku liat Mas Haimin. Padahal udah semangat loh berangkat kerja. Eh malah gak jadi. Gimana sih orang itu? Pagi-pagi tuh ya. Sebelum berangkat kerja tuh kita olahraga dulu. Biar badan sehat dan gak sakit-sakitan. Lari-lari bentar. Abis itu kepala. Eh. Eh. Ada nih. Ada kepala aku. Nih. Padahal bisa gerak nih kepala aku nih. Alalala. Duh. Eh. Ini olahraga bukannya sehat. Malah sakit kepala aku nih. Aduh. 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 Lerku nih. Ah. Masih pagi padahal loh. Aduh. Mending beli telur dulu aku lah buat carapan nanti. Aduh. Pagi-pagi udah sakit nih. Ada ya. Aduh. Keribu ini kemana ya? Dari kemarin loh. Gak pulang-pulang. Masa iya tidur di rumah temennya? Kok gak bilang ke aku ya? Enaknya kerja apa ya? Tabungan udah menipis. Buat makan sehari-hari lo masih mikir. Uh. Bingung aku. Bentar. Ya Allah. Engkau begitu cepat memutar rada kehidupan. Dulu aku di atas. Sekarang udah ada di bawah. Nah. Aduh. 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 Makin sakit gini di palaku nih ah. Aduh. Aduh. Eh. Aduh. Padahal aku mau ketumbu dini loh nanti tuh. Masa aku ketumbu dini kayak gini kan? Peyang leherku nih. Ah. Aduh. Aduh. Ah. Andai waktu bisa diputar kembali. Akanku perbaiki semuanya. Eh. Ngapain ya Soleh tuh? Kok ngelamun biji tuh? Hele. Hele. Kok ngapain ya ngelamun kau? Masih waras kan kau? Ya waras, teh. Kamu pikir aku gila lah. Nah terus ngapain ngelamun kau? Aku nyesel, teh. Dengan perbuatanku dulu. Secepat itu Allah merubah keadaanku, teh. Salah kau juga, leh. Ngapain kau nurutin keribu tuh? Sekarang kau nak imbasnya kan kau? Iya, teh. Sekarang aku buat makan aja nyukup-nyukupin, teh. Ya, kau terima lah, leh. Kau terima keadaanku sekarang. Tinggal sekarang kau gimana cara ngerubah nasib kau. Gimana caranya, teh? Aduh, leh, leh. Ya, kau nih masih nanya, gini, leh. Ya kerja, leh. Kalau misal kau diam terus ngelutok, ya nggak bakal berubah nasib kau. Iya, teh, yaudah, teh. Mulai sekarang akan aku mulai hidup baru dari nol, teh. Nah, mantap, leh. Nah, pokoknya yang penting kau sama anak kau jangan jadi penyakit lagi lah di kampung, nih. Udah, teh, udah, teh. Kau usah bahas yang dulu, teh. Oh, yaudah, kalau gitu aku mau ke Madura dulu, ya. Oh, ya, teh. Makasih ya, teh, makasih. Ah, ah, ah. P.A. kau nih. Nih, lagi sakit lahirku, nah. Nih, nanti, mama, mama, mama. Mama, yaudah. Waalaikumsalam, teh. Tumben RT Pinter ngasih motivasi. Eh, sayang. Katanya emak itu jualan tau kocek itu, ya? Iya, mas, jualan, mas. Kemarin aku beli, mas. Enak, teh? Enak, mas. Yaudah, aku pengen beli, sayang. Ayo, mas. Ayo. Diam. Apa keribu ke rumah Raffi, ya? Tak nyoba kesalah, Yus. Untung bapak keluar. Ayo, ikut tangguh kamu. Iya. Udah, ayo masuk. Udah, ayo masuk. Oh, hai. Kok bisa, waduh, untuk kehabisan telur, ya? Pagi-pagi bikin emosi, ya? Mending ganti jualan gitu, loh. Jualan besi ke apa, gitu. Bisa-bisanya habis. Bikin emosi, ya. Loh, sayang. Kenapa itu, Pak RT? Kok lehernya gini? Iya, mas. Kok mirin gitu, mas, ya? Ayo, saberin. Ayo, mas. Aduh, ada haimin pula. Lurusin. Aduh, sakit. Pak RT? Ah, ya, Min. Kenapa lehernya itu, Pak RT? Ini, habislahraga. Gua terus salah gerakan ujung-ujungnya gini. Oh, cederah, Pak RT? Ya, aku dulu, Pak RT. Enggak pemanasan. Terus cederah, Pak RT, ya? Terus dulu kok kasih apa? Diciumin di, Pak RT, sini. Sembulan, Pak RT. Ya, gini, lah. Coba, jangan. Nah, gini, Pak RT. Hah? Mungkin dua, nih. Tambah sakitnya. Iya, iya. Yang sama istri. Iya, makanya nikah. Iya, gampang. Nanti nunggu pini-pini kuliah, dah. Udah, pulang dulu, aku. Iya, Pak. Aduh. Ampun, Mas. Lepasin aku, Mas. Lepasin kamu, ah. Aku nggak akan biarkan kamu lepas, ha. Biarin kamu disekap. Biarin mati kelaparan kamu, ha. Loh, jangan, Mas. Aku lapar, Mas. Emangnya aku salah apa sih, Mas? Salahmu. Kamu bikin bapak u gila, ha. Semuanya gara-gara kamu. Loh, itu semua bukan salah aku, Mas. Itu ulamah Skrip, bukan? Udah, kamu. Jangan banyak omong. Diem. Tolong. Diem. Mana ya keribu kok nggak ada? Apa jangan-jangan udah pulang ya? Kok tiba-tiba aku kangen sama Toha ya? Emang kerasa ya kalau dari Toha ya? Rumah jadi sepi. Tapi kalau dia Buda Atu tuh bikin masalah dia. Eh, enggak, enggak, enggak. Pokoknya aku harus nyari Toha ya. Kasian aku sama Buda Atu tuh. Kangen juga aku sama Buda Atu. Paling sekarang dia udah kapok nih. Hidup di luar nih. Yaudah, aku cari dia. Mahvin Caca ya. Eh, bentar. Tapi aku nyari kemana ya? Oh, baru ingat aku. Haimin kan sering lihat Toha tuh. Aku samperin Haiminnya kalau gitu. Kamu mau teriak, ha? Semakin kamu teriak, semakin sakit ini, ha? Bo, Kribo, Bo. Waduh, ada bapak. Jumlah, jumlah. Loh, Bo. Ngapain kamu itu? Diapain toh itu, Bo? Loh. Pak Anu, Pak. Toha ngapur Pak ini, Pak. Enggak, enggak, Pak. Aku disekap sama Mas Kribo, Pak. Waduh, ha? Hah? Astaghfirullah, Kribo. Ngapain kamu nyekap toh, Bo? Tuh, Pak RT, sayang. Mau kemana lagi, tuh? Nah, iya, Mas. Nah, itu Indi sama Aimin masih di situ, tuh. Samperin, nah. Kenapa ini, Pak RT? Aimin, aku mau tanya, Aimin. Tanya apa? Obat sakit lah, ya, itu, Pak RT? Udahlah, langsung ledek terus lah, Min. Ledek terus. Apa, Pak RT? Ini, aku mau tanya ini. Tahu Toha enggak? Toha kemana? Toha? Waduh. Kemarin, kasihan, Pak RT. Toha kelaperan. Aku beliin roti. Tiba-tiba enggak ada, Pak RT. Di posisi itu, Pak RT. Waduh, Min. Aku kasihan sama budak tuh, Min. Terus, aku ngerasa ngesal gitu loh, ngusir dia, Min. Iya, Pak RT. Ngerasa bersalah aku. Iya, aku juga kasihan, Pak RT. Lah, emangnya Toha kenapa, Pak? Kok diusir, Pak? Jadi, dulu tuh gini, Mbak. Pas Mbak Indi masuk penjara tuh. Nah, Toha tuh enggak pulang berapa hari, Mbak. Jadi, yak marah. Aku usir dia, Mbak. Tapi, Toha lo anak baik, Pak. Enggak mungkin, Pak. Toha aneh-aneh, Pak. Iya, sih, Mbak. Makanya, baru sekarang aku ngerasa, Mbak, kangen aku sama budak tuh, Min. Gini aja, Pak. Mending ke Pak Soleh. Coba ditanyain. Siapa tahu pernah kelihatan? Iya, ya, Min. Iya, Pak. Yaudah, Min. Aku mau ke Soleh dulu, ya. Iya, Pak. Makasih banyak, ya. Iya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT tuh gimana sih, Mas, ya? Masa adiknya sendiri diusir? Iya, ya. Padahal, Toha itu loh. Kalau nakal ya, nakal sewajarnya. Kok bisa diusir tuh, loh? Iya, Mas. Bentar, Mbak. Kiribu bisa jelasin, Mbak. Jelasin apa lagi, Bu? Wah, pahala nih, Ak. Bikin pusing, ya. Lih. Ih. Ih. Udah enak walaku. Alhamdulillah. Ah, betulan nih. Eh. Waalaikum. Assalamualaikum. Loh, caca. Udah, diem kamu, Al. Diem. Waduh. Ada RT. Bekom. Oi. Mana Soleh ini? Tiduk kah, Budak Tuduh? Eh, RT. Ada apa, Teh? Eleh. Kok ada kelihatan Tuhan gak di mana dia? Waduh. Gak tahu aku, Teh. Kok mau kekak gitu? Mana ya, Budak Tuduh kira-kira, ya? Paling yang main, Teh. Main. Main kemana, Budak Tuduh? Tidak. 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 Mana Toha tuh ya? Tidak. Tidak. Tidak kamu, Al. Eh, itu suruh Toha. Eh, kok jemputin Toha ada gak? Bukan. Gak ada, Teh. Enggak, kok minggir. Enggak ada, Teh. Enggak, kok minggir adikku tuh. Waduh. Kamu kok berani teriak-teriak? Diam kamu, Al. Woy, keribu. Kok kurang ajar kok, ya? Kok ngapain adikku tuh? Kalo pasin gak? Adikku ngapain? Kok sekap tuh, ha? Woh, kau nih ya. Sini. Tolongin, Tuhan. Pertek, aku bisa jelasin, Pak RT. Sini. Apa dia mau jelasin, ha? Ini semua udah jelas, Bu. Ya? Kau sekarang, mending kau pergi dari kampung nih, kau. Kusir, kau. Pertek, maaf, Pak RT. Apa dia minta maaf, Pertek? Pertek, kau nih ya. Kau nih udah tolongin, gak tahu diri, kau. Nih, peling pergi, kau. Oh, mending pergi. Iya, Pak. Udah, mending pergi kau. Kau nih ya. Pak. Bapak, gimana, Pak? Keribu diusir, Pak, sama Pak RT, Pak. Gak tahu lagi, Bapak, Bu. Capek, Bapak. Hele, kau dengar sini ya. Kalian berdua ya, harus pergi. Gak usah balik lagi di kampung nih ya. Kalian tuh udah dibantuin, gak punya hati kalian. Pergi, kalian. Cah. Tak takut, Cah. Udah-udah, ya. Bisa-bisanya ada inggal yang seketap ya. Pergi, kalian. Iya, T. Sebelum aku sama Keribu pergi. Aku minta maaf sebesar-besarnya, T. Aku gak butuh maaf dari kalian ya. Aku gak butuh. Kalian pergi. Pergi. Udah. Udah pergi. Pergi. Pergi kalian. Najar, kalian, ya. Cah, lepasin toh, Cah. Oh, iya, Pak, Bu. Memang kurang ngajar mereka tuh, ha. Ya, udah dibantu. Gak tau diri lagi. Udah kalah-kalah binatang mereka tuh, ha. Ha. Maafin, Cah-Cah, ya, ha. Gak bisa jagain kau, ha. Iya, Cah. Ya, Cah. Cepetan, Cah. Sakit tangannya toh, Cah. Iya, iya. Hah? Kenapa tuh ya Pak Solet sama Kribri usir? Lah, iya, mas. Ayo samperin, mas. Ayo. Maafin toh, ha, ya, Cah. Toh, gak bisa jadi adik yang benar untuk Cah-Cah. Enggak, ha. Cah-Cah yang minta maaf, ha. Karena udah musirku dari rumah, ha. Maafin Cah-Cah, ha. Iya, Cah. Ini semua salah toh, ha, Cah. Udah, salah Cah-Cah. Apa, Cah? Salah Cah, Cah. Salah Cah. Salah Cah. Salah Cah. Udah. Pak, ada apa, Pak? Kenapa mereka itu, Pak? Adikku, Min, disekap sama penyakit tuh. Kribri usma soleh itu, ya. Barusan kusir mereka, Min. Nah, berarti kamu gak ada di pas kemarin itu. Kamu berjikap, Pak? Iya, Mas. Aku disekap, Mas. Aduh, bisa mereka itu, ya. Aku bilang dulu, Min, kasihin adikku, Min. Pasti lapar, Min. Iya, Pak. Yang sabar, Pak, ya. Iya, Min. Assalamualaikum, Min, ya. Waalaikumsalam. Ayo. Udah, gak ngusuh sana, ya, Koni. Udah. Loh, kan bener, Mas. Aku bilang, Mas Kribri itu gak bakal yang bisa berubah, Mas. Iya, sayang, ya. Aku pikir, loh, mereka bakal berubah. Ternyata makin parah. Mas Haimin, sih. Dibilangin gak percaya, Kakku. Udah, ya, pulang, ya. Eh, sayang, gak kerasa, ya. Sekarang Fani udah besar. Kayaknya baru kemarin lahir. Sekarang udah besar aja. Iya, Mas. Alhamdulillah, Mas. Aku juga bersyukur, Mas. Eh, sayang, aku masih gak nyangka sama Kribri bersama Pak Sohla, sayang. Iya, Mas. Kok mereka itu gak bisa berubah, Mas, ya? Nah, iya. Padahal lo mereka udah janji gak akan bikin olah lagi. Biarin, wis, Mas. Iya, iya. Aku lo malah seneng, Mas. Mereka gak ada di kampung ini, Mas. Gak ada yang ganggu keluarga kita, Mas. Yaudah, aku lapar. Bentar ya, tak ambilin, Mas, ya. Iya, sayang. Ayo, cepet, ha. Cacak mulusnya, ha. Ya, bentar, Cacak. Cacak ini gak ngenakin orang berak, Cacak. Ayo, ha, cepet, ha. Udah di ujung netainya, ha. Ha. Waduh, Cacak ini. Lah, kau juga aneh, ha. Bilang lapar, tapi belum makan. Sekarang kau bisa berak. Emang apa yang kau buang tuh? Cepet, ha, mulusnya, ha. Gak tahu, Cacak, kenapa kau gak berak duluan? Giliran toa yang berak diganggu sama Cacak. Tuh, ha, cepet, ha. Iya, iya, Cacak. Wuh, Cacak, ini lho udah. Ganggu orang berak aja. Ha. Iya, iya, Cacak. Sana, sana, lho. Berak, 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 sana. Tepat di ujung udah nih. Cacak ini ganggu orang berak aja. Padahal lu masih ada, tanya. Ha, kalau kau mau makan di atas meja ada lelayam, ha. Ha. Tumben masak ayam, Cacak. Udah, mau makan ya. Banyak protes kok nih. Ngomong benar kok nih, bah. Oke, siap, Cacak. Kamu, Bobo. Malu-maluin bapak kamu ini. Bapak udah minta tolong ke mereka buat bebasin kamu. Ternyata kamu malah kayak gini, Bobo. Pak, keribu ini gak tega, Pak. Lihat bapak depresi. Makanya keribu kecewa sama toha, Pak. Bapak udah capek, Bu. Ngadepin ujung kayak gini, Bu. Maafin keribu ya, Pak. Kamu, Bu, Bu. Udah tau hidup kita sudah susah. Malah kamu bikin tambah susah, Bu, Bu. Pak, maafin keribu ya, Pak. Suatu saat keribu yakin, Pak. Kita akan sukses lagi, Pak. Ya, Pak. Gak bakalan, Bu. Gak bakal terjadi. Ini udah karma kita, Bu. Karma buat hidup kita, Bu. Bapak, maafin keribu ya, Pak. Bapak, maafin keribu ya, Pak. Ya Allah, sampai lupa aku gak ngurus akte kelahiran anakku. Kenapa, Mas? Eh, sayang, aku tak ke PR itu dulu ya. Ngurus akte kelahiran anaknya itu loh. Oh, iya, Mas. Ini gara-gara kemarin ini loh, Mas. Banyak masalah, sampai lupa semuanya, Mas. Lama aja itu. Awas tak kesan dulu ya? Ikut, Mas. Duh, terus anaknya gimana? Kan Mama habis ini kesini, sayang. Oh, iya, tak? Iya. Oh, yaudah. Ayo, kita siap-siap, ayo. Pak, tunggu di sini, Pak, ya? Jangan kemana-mana, Pak, ya? Terserah kamu, Bu. Kamu mau kemana aja? Silakan. Terserah kamu. Tunggu, Pak. Bentar, Pak. Hmm, kenangan. Lah. Mana lah, ayam tadi dua biji di sini nih? Aduh, pasti dihabisin tohah semua nih. Ah, Kak. Eh, kau makan semua, Kak, ayam dua biji tuh? Iya, Kak. Ayam tuh kan sisa dua biji. Ngapa enggak kau tinggalkan satu buat aku? Tohah lapar, Kak. Jadalah, enggak apa kalau gitu. Eh, Kak, mau ngomong, ah? Ngomong apa, Kak? Kok pas dulu yang dua hari enggak pulang tuh kok kemana, Pak? Yang mbak Idy di penjara tuh? Sebenarnya tohah dulu, Kak. Disekap sama Pak Balmon dan Mas Kribo, Kak. Hah? Disekap kok? Kok bisa, ha? Gara-gara ngevideo Mas Kribo itu, Kak. Terus ketahuan sama Pak Balmon. Terus aku disekap, Kak. Oh, gitu ya, Hayah? Ya, Kak, Kak sih enggak percaya. Iya, 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 iya. Maafin, Kak, ya, Hayah. Ternyata kok dua kali disekap sama mereka, Hayah. Memang kurang ajar mereka tuh, ha? Yaudah, Kak, toh mau main bentar, Kak. Yaudah, enggak semalam-malam kau pulang. Yaudah, Mas. Ya. Kurang ajar mereka tuh, ya. Bisa-bisanya adikku disekap dua kali tuh. Pokoknya mereka kalau balik di kampung dari sini, benar. Enggak bakal kuterima mereka tuh. Kurang ajar mereka tuh. Ya Allah, hidupku kok semakin menderita ya. Aku capek hidup kayak gini. Aku pengen hidup kayak dulu lagi. Maafin aku, ya Allah. Maafin kesalahanku ini. Aku malu sama engkau. Selalu meminta dalam keadaan susah. Kabut-kabut gini, ini enak. Tiktokan kita. Hei. Hei. Gini, gini. Apa bahasanya? Mewing, mewing. Oke. Iya. Iya, iya. Pak RT, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, enggak dikunci. Oh, iya Pak RT. Masih, masih yang. Eh, hai Min. Mbak Indi. Ayo duduk sini. Ada apa nih? Iya, Pak. Ada misi apa lagi nih? Capek aku, Min. Misi apa, Pak? Enggak ada, Pak. Nah, biasanya kalau kau kesini ini pasti ada ya misi itu. Nah, ini enggak ada, Pak. Enggak ada misi, Pak. Nah, terus apa? Ini lho, Pak. Aku mau buat aktif kelahiran anakku, Pak. Eh, bentar. Anak kau berapa bulan sekarang, Min? Kok bisa belum dipikirin aktif? Kan kemarin, Pak RT, sibuk. Banyak masalah. Ya, enggak sempat, Pak. Iya, sih, Min. Ayo, iya, Pak. Lho, Pak. Enggak dibikinin minuman atau makanan, Tahu. Sayang. Bentar, adanya air putih, Pak. Mau enggak, Pak? Enggak, Pak. Bercanda. Iya, Pak. Bercanda, Pak. Iya, deh, Pak. Lho, Pak. Beneran enggak dibikinin minuman, Tahu. Eh, beneran minum, Dik. Eh, sedikit lagi, Pak. Bercanda, Pak. Bercanda, Pak RT, nih, Pak. Iya, 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 bantar, ya. Pokoknya, aku akan minta maaf ke mereka. Aku akan memohon ke mereka. Eh, Pak. Lho, Mas, Haimin. Itu ngapain? Mas keribu ke sini lagi. Eh, Pak RT, Pak RT. Eh, itu loh. Ada keribu, Pak RT. Eh, perasaan budak tuh kemarin udah kusir lah. Nggak aku suruh balik ke kampung, nih. Kok bisa dia balik lagi, nih? Hah? Eh, ayo samperin, yuk. Eh, Pak. Lho, ini Pak RT. Eh, Bu. Nggak, 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 kau ngapain ke sini lagi, eh? Kan udah aku bilang. Kau pergi dari kampung, nih. Ngapain kau ke sini lagi, kau? Aku ke sini minta maaf, Pak. Udah, udah, udah. Aku nggak perlu minta maaf, kau. Masih, Pak. Udah. Udah, Mas Keribu. Mending Mas Keribu sana pergi. Udah ditolongin, malah nggak tahu diri. Udah, sayang. Maafin aku, Pak. Bapak bebas mau ngapain aku, silakan. Kalau boleh, aku aja yang diusir, Pak. Bapakku jangan, Pak. Biarin di sini, Pak. Udah, udah, Bu. Udah. Aku tuh udah belum pernah kecewa sama kau, ya. Kau dua kali gak nyikapan iku, kan? Hah? Apa? Apa? Nggak bisa jawab, kan, kau? Hah? Tuh, hadis sikap dua kali. Beneran, Pak RT? Parah, emang kamu, Mas Keribu. Jadi orang kok nggak punya hati. Iya, Min. Parah, budak, nih, Min, ya. Kau kalau berani, jangan sama adikku kau. Sama aku kau berani. Iya, ya, Pak. Enggak, Pak. Oh, nih. Aku mulai sekarang sama bapak kau. Jangan pernah kau nginjak kampung sini lagi kau. Kalau nggak kau, aku beri kau. Iya, Pak. Sebelum aku pergi, aku minta maaf, ya, Pak. Udah, udah. Pergi, pergi kau. Banyak omong. Pergi, kau. Ya, Allah. Mereka bener-bener kecewa sama aku. Apalagi mereka udah tahu kalau aku sama bapakku habis nyikap Toha dua kali. Nggak ada harapan aku balik ke kampung sini. Parah, Sekeribu itu, Pak. Bisa-bisa nyikap Toha dua kali. Iya, Min. Apa salah, Toha? Jadi gini, Min. Waktu pertama kali Toha disekap, tuh, ya. Gara-gara nge-videoin Keribu tuh keluar dari penjara, Min. Nah, katanya Toha tuh dia pengen buktiin ke kita kalau Keribu tuh bener-bener berbas dari penjara. Wah, lah, berarti dia ketahuan, Pak Toha, Pak, ya? Iya, Min. Nah, kata Toha, dia pengen bantu Mbak Indi keluar dari penjara waktu tuh. Masya Allah, Toha. Dia nekat ya, Pak, ngelakuin itu demi aku. Aku sangat berterima kasih, Pak, ke Toha, Pak. Iya, Mbak. Ternyata aku selama ini salah menilai Toha, Mbak. Aku pikir dia tuh nakal, Mbak. Ternyata enggak. Yaudah, Pak. Lain kali, jangan diusir lagi, Pak Toha itu, Pak. Kasian, Pak. Anak itu loh nggak nakal, Pak. Iya, Min. Aku juga nyesal, Min. Udah ngusir Toha tuh, Min. Yaudah, Pak. Yang penting kampung ini sekarang udah tenang, Pak. Nggak ada masalah, ya? Iya, Min. Akhirnya. Akhirnya di kampung ini ada penyakit lagi. Biarin ya mereka tuh, ya? Pokoknya kalau mereka balik lagi, nggak bakal kuterima benar mereka tuh. Setuju, Pak. Pak. Keribu abis ketemu Pak RT, Pak. Ngapain ketemu RT? Keribu minta maaf. Keribu memohon, Pak. Biar nggak diusir dari kampung sini, Pak. Terus, jawabannya RT apa? Tetep aja, Pak. Keribu diusir. Nggak bisa, Bu. RT, udah terlanjur kecewa sama kamu, Bu. Padahal keribu bilang, Pak. Usir keribu aja. Jangan bapakku. Ngapain kamu ngomong kayak gitu? Bapak udah kecewa sama kamu. Pergi kamu dari sini. Jangan temui bapak lagi. Pergi kamu. Pak. Pergi. Pak. Keribu ini anak bapak, Pak. Pergi sana. Jangan anggap bapak ini. Bapak kamu lagi. Pergi kamu. Bu梁. Luuk. Bu. 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 Terima kasih.